Mirip-mirip dodol ya ini ya Tekstur bihunya masih nampak juga ini Nggak yang tiba-tiba hancur kayak gitu ya Kayak permen karet Halo, Santo Sapi hadir lagi hari ini Bapak Ibu dan para Endolers Dan untuk hari ini saya akan membuat kue ya Kue istilahnya kayak ongol-ongol kayak gitu lah Hanya saja ongol-ongolnya dibuat dari bihun Dan kalau menurut saya sih ini makanan baru ya Karena saya dari zaman bahwila itu dari zaman kecil Hingga saya lama di Batam itu tidak pernah menemukan makanan seperti ini Tapi kata teman saya yang dari Sumatera Daratan sana itu Oh makanan itu makanan udah dari aku kecil tahu Dia bilang kayak gitu ya Ya mungkin memang disini sudah lumrah makanan kayak gitu Terutama di Sumatera Daratan Tapi kalau untuk saya pribadi ya makanan yang mirip ongol-ongol ini Makanan yang baru untuk saya Ngepon bagaimana Santo Sapi membuat makanan ongol-ongol dari bihun ini Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe Bagi yang belum subscribe Bantu like, komen, dan share Bagi semua Kapa, Ibu, dan para Endolers yang menonton video ini Ngepon sekarang saatnya otw Untuk membuat menu kali ini Saya sudah menyediakan ini Ini bihun jagung Saya hanya menggunakan satu lembar saja ya Tadi itu saya membelinya sebenarnya Satu bungkus isi dua lembar Dan satu bungkus harganya Rp3.700 Ini saya hanya menggunakan satu lembar saja Di depan bihun jagung ada tepung kanji Tepung kanjinya ini sebanyak 200 gram atau 2 on Kemudian saya juga memerlukan gula pasir Gula pasirnya ini sebanyak 4 sendok makan Selain gula pasir saya juga memerlukan santan Santannya ini hanya separuh ya Jadi sekitar 30 milian Di belakang santan ini ada kelapa parut Kelapa parutnya ini sudah saya kukus Dan saya beli garam Kemudian saya juga memerlukan sedikit garam nanti Pewarna kuning Kemudian satu bungkus agar-agar plain ya Yang tanpa warna ini Terakhir saya memerlukan nanas Untuk nanas kemarin saya beli ini 3 onan Tapi nanti saya hanya memerlukan 2 onan saja Yaudah bahan-bahannya sudah saya sebutkan Sekarang kita langsung otw RSEWS ya Sekarang saya akan memasukkan nanas Sekitar 2 onan saja Saya memasukkan Tidak semua Karena cetakan yang saya gunakan Tidak terlalu besar Setelah nanas dimasukkan Tambahkan santan Selain santan kita juga memerlukan air biasa ya Air putih Sekitar setengah gelasan Kemudian gula pasir saya masukkan disini Jadi ini tuh mirip-mirip membuat Jus nanas Seperti itu Selanjutnya Jus nanasnya dipindahkan ke dalam baskom Sekarang kita akan mencampurkan semua bahan ke dalam baskom ya Tapi sebelum dicampurkan Saya akan memasukkan dulu agar-agarnya ke dalam kanji Supaya nanti tidak merindil-merindil Karena kalau agar-agarnya langsung dimasukkan ke dalam baskom Dan sambil kita mengaduk-aduk ini Sekarang Bapak Ibu bisa menyiapkan dandang Karena setelah ini kita akan mengukus ya Jadi masakan ini tuh dibuat dengan cara dikukus Setelah dicampur seperti ini Saya akan tambahkan pewarna Saya menggunakan pewarna kuning ya Saya tambahkan sedikit garam Setengah sendok teh Dan untuk bihun jagungnya Ini akan saya potong-potong kayak gini Ini potongnya dengan gunting Tapi ini gunting khusus di dapur ya Tidak untuk keperluan lain-lain Guntingnya jadi aman Cepat banget Bapak Ibu membuat seperti ini Setelah tercampur rata Adonannya jadi seperti ini Agak sedikit kental ya Sekarang kita akan mengukus Di sini saya sudah menyediakan loyang Ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin ya Bapak Ibu bisa mengolesinya dengan minyak goreng Ini tidak masalah Ini saya tuang langsung ke sini Ini akan saya kukus selama minimal 30 menit Atau hingga matang lah ya Paling cepat 30 menit Dan kita tunggu hasilnya nanti ya Seperti apa Bapak Ibu ini ongol-ongol nanas versi santosapinya sudah jadi dan sudah dingin ini Tadi saya mengukusnya kurang lebih selama 40 menitan Dan saat tadi dikukus Si ongol-ongolnya ini ngembang ya Sampai sini kurang 1 cm lagi sudah meluber Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat Apa Ongol-ongolnya ini dalam jumlah yang banyak Pastikan Cetaannya Agak yang tinggi ya Karena kalau cuma segini itu Saya jamin meluber dengan menggunakan Dua Apa Dua keping bihun jagungnya itu Dipastikan ini akan meluber Yaudah sekarang kita Balik kita masukkan ke dalam piring Saat sudah dingin Bagian tepinya itu gampang banget Tuh Jadi kalau pas tadi agak hangat-hangat itu Dia masih lengket di cetaan Kalau sekarang itu udah Ini Lepas sendiri itu Jadinya seperti ini Mirip-mirip Dodol ya Bapak Ibu Ini bagian dalamnya dari Ongol-ongol Bihun Dan Tekstur bihunnya masih nampak juga ini Nggak yang Tiba-tiba hancur kayak gitu ya Tapi cantik sih ini Tuh Hmm 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 Kayak permen karet Ini hasil akhirnya Setelah saya beri taburan kelapa ya Cantik banget tuh Hmm Silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah Ini santik banget Kenyal banget ini bentuknya Tuh Hmm 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 Nggak gampang rusak ya Dan ini Tidak lengket sama sekali di tangan tuh Yang lengket ya malah Kelapanya lagi Sekarang saatnya Ngicipi Tapi kalau gambarnya kelihatan agak gelap Mohon maaf Sekarang di Batam baru setengah 4 sore Tapi langitnya udah gelap banget Kayak mau hujan deras Tuh Hmm Tuh makanannya tuh Hmm Dicipi ya Hmm Hmm Kenyal banget Kenyal banget ini Kalau untuk saya Ini manisnya pas Tapi kalau untuk Bapak Ibu Saya yakin ini manisnya kurang banget Jadi Tadi saya menggunakan 4 sendok makan Gula pasir Silahkan tambah 2 kali lipatnya Ya jadi 8 sendok makan Karena kalau untuk saya ini Karena kan saya tidak terlalu suka manis Jadi Ini tuh pas Tapi kalau untuk Bapak Ibu Pasti kurang Perasaan ini lebih enak Daripada yang saya beli di luar Mungkin kalau yang di luar itu Airnya dibanyain Terus kanjinya dibanyain Sementara Nanasnya sedikit ya Jadi rasanya kurang seger Kalau ini tuh rasanya ya Manis Ya Asem Ya gurih dari kelapanya Hmm Semisal Bapak Ibu di rumah Tidak ada nanas Menurut saya Ini tuh bisa diganti Dengan Jus mangga Dengan Jus jeruk Tidak ada bedanya Inovatif saja lah kita ya Jadi kan tidak semua orang juga Suka nanas Mungkin kadang ada yang Setelah makan nanasan Dikatel-ikatel Jadi bisa diganti dengan Dua benda itu Atau mungkin Kalau mau diganti dengan Strawberry Mungko ganti saja dengan Strawberry Yang jelas Kuncinya kan sudah tahu bahwa Oh itu pakai ini Pakai ini Pakai ini Bahannya sekian 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 Itu saja yang dikunci Bahan-bahannya Kalau untuk Yang Buahnya ini bisa diganti Mungko Terserah apa saja Yang penting Teksturnya itu Buahnya manis Asem Kayak gitu Ngepun Sekarang santos sapi Mohon pamit Sampai jumpa di video berikutnya Tetap Jaga kesehatan Gunakan masker Kalau keluar rumah Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya